oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber semua mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman kali ini saya mau membagikan tutorial bagaimana caranya membuka komentar yang dinonaktifkan oleh pihak youtube ya seperti ini ya teman-teman oke guys mari kita mulai ya teman-teman pertama-tama sebelum kita masuk ke videonya jangan lupa ya untuk pencet tombol like komen dan subscribe nya ya karena subscribe itu gratis teman-teman supaya saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kalian semuanya guys oke teman-teman kita mulai kita masuk ke ini teman-teman kita masuk ke chrome setelah kita masuk ke chrome kita klik studio.youtube.com oke teman-teman oke teman-teman nah nanti tampilnya akan seperti ini teman-teman setelah tampil seperti ini oke lalu nah kita klik tombol tombol yang seperti gambar youtube ya teman-teman kita klik aja teman-teman oke setelah kita klik kita pilih ini video mana yang tidak bisa dikomentari teman-teman nah tadi tuh kita buka video saya yang ini aja yang ya teman-teman nggak bisa dikomentari lalu kita klik aja teman-teman videonya nah setelah itu ada logo sebut gambar pensil kita klik aja yang gambar pensil teman-teman oke nah setelah itu kita scroll ke bawah kita cari lusen ketampilkan lebih banyak kita klik itu ya teman-teman oke setelah kita klik kita scroll lagi ke atas nah ini kan komentar dan ratingnya teman-teman di sini perintahnya di nonaktifkan komentarnya ini di nonaktifkan lebih aktif ya teman-teman nah kali ini kita akan merubahnya menjadi izinkan semua komentar kita klik ini teman-teman oke setelah itu kita scroll lagi ke atas ke bawah maaf teman-teman kebawah kita cari tulisan simpan teman-teman nah ini biru ini ya teman-teman simpani teman-teman jelas ya kita klik teman-teman oke kalau udah kita masuk ke YouTube teman-teman kita masuk ke teman-teman ke YouTube kita buka YouTube nya teman-teman nah tapi sebelum itu ya teman-teman ini kan masih di nonaktifkan teman-teman ya masih di nonaktifkan kita refresh dulu teman-teman nah kita keluar dulu semuanya kita keluar kita keluar ya masuk lagi ke YouTube teman-teman masuk nah kita buka video yang tadi yang teman-teman nah kita refresh lagi teman-teman seperti ini ya refresh lagi setelah itu baru kita buka teman-teman terhasilnya teman-teman ya sudah berhasil ya teman-teman oke teman-teman mudah-mudahan sangat gampang sekali kan teman-teman mudahan bagi teman-teman yang kesulitan eh bagaimana caranya membuka video komentar YouTube yang tidak bisa dikomentari mudah-mudahan ini cukup membantu ya teman-teman oke saya rasa cukup sekian teman-teman semuanya topik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh